Salam sejahtera, terima kasih karena sudah memilih channel ini Saya akan teruskan memberi info yang hangat berkenaan dengan politik dan juga info semasa di Malaysia Teruskan bersama channel sini sila tekan butang like, share, dan subscribe Salam sejahtera, selamat pagi seluruh warga Malaysia Kali ini saya akan membawakan Anda berita terkini daripada Tenggu Zafrul berkenaan dengan Laksana 44 Setahun Malaysia Prihatin, 6 fokus Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2021 Dalam setahun Malaysia Prihatin, rakyat dan kerajaan telah berhadapan cabaran yang luar biasa ekoran pandemik COVID-19 Oleh itu dalam tahun 2021, Kementerian Keuangan telah menggariskan 6 fokus utama dalam usaha Mensejahterakan rakyat dan membangun semula ekonomi 6 fokus tersebut adalah Yang pertama, mencipta 500 ribu pulang pekerjaan menurusi Majelis Pekerjaan Negara MPN Dan kedua, mengutamakan bantuan langsung dan tidak langsung bagi meringankan beban yang dihadapi rakyat Yang ketiga, memacu proses pendigitalan Malaysia bagi mencapai objektif rangka tindakan Ekonomi Digital Malaysia dan inisiatif MyDigital Dan yang keempat, mentransformasi syarikat-syarikat berkaitan kerajaan JLC Untuk menentukan kembali hal-hal tujuh visi dan misi syarikat-syarikat terpapit Terutamanya selepas negara dilanda pandemik COVID-19 Yang kelima, membantu pemulihan sektor perniagaan PKS Dan juga yang keenam, terakhir, mempercepatkan projek yang mendorong pemulihan dan pembangunan ekonomi Malaysia 6 fokus utama ini akan menjadi penanda arah sebagai inisiatif Inisiatif Kementerian Keuangan dalam usaha mengembalikan Malaysia ke landasan yang betul Laksanaan 44 setahun Malaysia Perhatian Ini merupakan 6 fokus utama Kementerian Keuangan sepanjang tahun 2021 Sekian berita pagi ini, terima kasih, selamat pagi, bye-bye Terima kasih kerana sudah menonton video ini Silahkan terus tekan butang like, share, dan subscribe Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya Terima kasih Terima kasih kerana menonton!